Amsal Sajak Puisi karya Sulaiman Jaya Jan, dunia barangkali sejumlah gambar Dan kita salah satunya Suatu kali aku hikmat memandang senja yang diterbangkan kupu-kupu hujan Dan para belalang Dan dulu ibuku menenun kenangan daun-daun pandan yang dilupakan Jan, puisi yang kutulis ini malam meredup lampu kata Mimpi mengalir di lengan jendel Dan namamu tiba-tiba terbaca Diri yang matamu ada warna Segugus landscape semesta bahasa Yang takkan tuntas jadi kata Ingin kuanyam seperti serpihan waktu Dimana hidup dan juga maut adalah rinduku Pada serimbun berkabung kegembiraanmu Pasidis Amara Sastra Malam di udara Bareng aku, Jana Selamat malam para pecinta sergau Jangan lupa nih Aku ingetin lagi Buat yang mau kirim karya puisinya Atau Yang suka nulis cerita Nulis cerpen Atau apapun itu Bisa langsung dikirim lewat Instagram kita Di at serangga WFM Tentunya Oh iya nih ngomong-ngomong Malam ini bakal ada Dua bintang tamu spesial nih Ada Ibu Kapten CPLK Fitri Hastuti Ada yang tau gak nih Beliau itu siapa Nah sebelum kita ngobrol nih Aku bakal bacain sedikit Apa ya Sedikit Perkenalan mungkin Dari Ibu Kapten CPLK Fitri Hastuti ini Jadi nih Sebelum jadi tentara Wow Ternyata beliau itu seorang tentara Kowad nih kayaknya nih Sebelum jadi tentara Beliau mulai dari SD itu Sudah Sering banget katanya nih Ikut lomba nyanyi Aduh Jadi penasaran nih Suaranya kayaknya bagus banget nih Mungkin bisa kalian nanti Kita coba Beliau Nyanyi mungkin ya Dan beliau juga sempat Jadi penyiar radio nih Para pecinta sergau Terus Beliau juga Pemain rempak beduk Di Korem Maulana Yusuf Banten Dan beliau juga Pernah menjadi juri Lomba seni di Korem Maulana Yusuf Banten Wow Spesial banget nih Kayaknya Bintang Tamu Malam ini Beliau udah hadir di studio kita Dan Bintang Tamu kita Satunya ini Tidak hadir Tapi bakal hadir Lewat virtual Di live Instagram Ada Faisal Shahreza Penyair dan prosais di asas UPi Bandung Wow Jauh banget nih kayaknya ya Beliau sudah menulis Atau sudah menciptakan Banyak sekali karya Karyanya bakal aku baca ini Ada Hikayat Pemanen Kentang Tahun 2012 Tahun 2011 Mohon maaf Ada Partitur Hujan Tahun 2014 Sekolahku Ibadahku Antologi Puisi Untuk Anak Tahun 2019 Ada novel juga Beliau menulis novel Judulnya Memeluk Kehilangan Tahun 2016 Ada juga Lagu Untuk Renjana Yang ditulis Tahun 2019 Ada Bandung Patahan Sama juga Di tahun 2019 Ada Menantu Terhebat Wow Aisyah termasuk gak nih Menantu Terhebat Semoga aku termasuk ya Di novel platform 2020 Dan beliau juga menulis Kumpulan kutipan Semoga lekas lega Di tahun 2019 Ada Boalemo Surga Yang Tertidur Catatan Perjalanan Tahun 2020 Kini beliau Mengajar Dan mengajar Menulis Dan bekerja Sebagai penulis Lepas Dan sesekali Menulis skrip Drama Dan copywriting Dan lainnya Wow Kita sapa-sapa dulu Kali ya Yang udah gabung Di instagram kita Di atseranggawfm Ada siapa aja Ada Kita sapa-sapa dulu Sapa-sapa dulu nih Ada Rivaldi Halo Rivaldi Ada 15 rudal Waduh Banyak banget nih Halo Ada siapa lagi nih Ada Kaselvi Karnesha Halo Kaselvi Kayaknya Penonton setia kita Aduh Kaselvi Halo Terus ada Lanangbagus94 Halo Terus ada Papap Embing Halo Papap Terus Ada Muhammad Indra Halo Dan masih banyak lagi Aku juga mau ingetin lagi nih Sekali lagi Buat para pencinta sergawfm Yang belum gabung Di live instagram kita Ayo nih Buruan gabung nih Karena Topik malam ini tuh Seru banget pokoknya Dan buat yang belum follow Ayo dong Follow Biar gak ketinggalan Di live instagram kita Selanjutnya Nah ngomong-ngomong nih Malam ini kita bakal Membahas Salah satu topik Yang seru banget Asik nih Tema Malam ini tuh Sastra Sebagai Jati diri bangsa Wah Jadi kan Bangsa dan masyarakat Yang tidak punya sastra Adalah Bangsa dan masyarakat Yang tidak punya jiwa Itulah Analogi yang Barangkali Cukup pas gitu ya Untuk menggambarkan Nilai dan fungsi sastra Sebagai Bagi dan dalam sebuah bangsa Atau masyarakat gitu Tentunya Di sastra Sastra Di dalam masyarakat juga Sangat penting gitu Dan Dan berhubungan erat gitu Dalam Aktivitas Yang kita lakukan Nah Kenapa nih Dianalogikan Atau Diumpamakan demikian Karena Tak lain Tidak bukan Asik Karya sastra itu Lahir dari sebuah Telung hati Dan perasaan Waduh Telung hati Dan sebuah perasaan Dan jiwa hidup Gitu kan ya Jadi Si penulis Atau Si pengarangnya itu Dan Bisa menuliskan Dari dunia Keseharian Yang sungguh-sungguh Emang benar-benar Dihidupi Dan benar-benar Dijalani Gitu kan Oleh penyair Atau sastrawan Dengan pikiran Jiwa imaji Dan perasaannya Demikian pula Seorang penyair Atau sastrawan Sebagai individu Sekaligus Cermin Dari masyarakat itu Sendiri Gitu Jadi Mereka seringkali Menyuarakan Atau Berpendapat Gitu kan Yang sebenarnya Ingin disuarakan Atau Masyarakat umum Ingin berpendapat Gitu Tapi Disampaikan Atau diwakilkan Melalui Mereka Para sastrawan Sastrawan Yang emang Secara khusus Dan Secara Apa ya Udah Mahir Dan Sudah terbiasa Dalam menulis Dan mereka pun Menulis karya sastra Secara khusus Maupun secara umum Nah Aku juga Meningatin lagi Buat para pencinta sergao Yang punya karya Tulis Punya puisi Punya cerpen Bisa langsung Kirim lewat DM Di Instagram Kita di SeranggaWFM Tegar benar Kita sapa-sapa lagi kali ya Iya nih ada yang bergabung Ada siapa tuh Halo Katanya Halo Halo Nanti kak kita Live bareng Di sesi kedua Nanti kita live bareng nih kak nih Di sesi kedua Ada siapa lagi Iya Terus Dan masih banyak lagi Nah Sebelum kita Jedha nih Aku bakal bacain Salah satu karya Dari Pecinta Sergao Karya puisi Dari Kak Dea Aku juga mau ngerti nih Ayo dong Yang punya karya Sastra Yang punya puisi Jangan malu-malu nih Buat kirim di Instagram Kita di SeranggaWFM Karena bakal dibacain Kalau gak mau dibacain Tenang Bisa langsung kirim Voicenote-nya Ya kan Nah langsung aja nih Aku bakal baca